selamat menikmati Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah Mari kita mulai Sebuah insight Mengenai Rekomendasi Tiga buah saham Untuk kita pelajari bersama Perlu kami sampaikan Bahwa rekomendasi ini Tidak ada sedikitpun maksud Untuk mengajak Anda membeli Ataupun menjual Dan kami tidak bertanggung jawab Atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi Yang kami berikan Baik Segala keuntungan maupun segala kerugian Karena ini murni hanya untuk edukasi Untuk kita belajar bersama Membuat trading plan Dan Untuk saham yang pertama Kita akan mulai dari Saham Dengan kode Pegas Atau perusahaan Gas Negara TBK Pegas hari ini ditutup Dengan posisi Minus 30 point Atau 2,71% Ke 1075 Dengan Rentang harga Atau day range Dari 1075 Sampai 1115 Total transaksi yang terjadi Di Pegas Hari ini cukup besar Ini 173,12 miliar rupiah Dan Pegas sendiri Merupakan saham yang Memiliki price earning ratio 136,66 Dan Market capital Atau Nilai pasar Dari Pegas Adalah 26,06 triliun Dan Pegas sendiri Selama satu bulan terakhir Dipedagangkan dengan rentang Dari 900 Sampai dengan 1115 Dengan harga tertingginya Sejak awal tahun Atau year to date Adalah 2200 Dan harga tertingginya Selama 5 tahun terakhir Adalah 4390 Investor asing Hari ini Mencatatkan total jual bersih Atau net for and sell Sebesar 17,18 miliar Di Pegas Dengan tampil Sebagai top net seller Atau Penjual terbanyak Adalah broker KZ Dan top net buyernya Adalah broker GR Dan Bagi kami sendiri Pegas memiliki support Di 1050 Dengan resisten Di 1175 Jadi trading range kami Untuk Pegas adalah 1050 Sampai dengan 1175 Lalu Mari kita berpindah ke Saham yang kedua Yaitu saham Dari sektor finance Tempatnya Dari sebuah Emiten Bank pembangunan Daerah Jawa Barat Atau BJBR Dan BJBR Hari ini Ditutup melemah 20 poin Atau 1,81% Ke 1085 Dan BJBR Sendiri Diperdagangkan Hari ini Dengan rentang harga Atau day range Sebesar 1085 Sampai dengan 1130 Total transaksi Yang terjadi di BJBR Adalah 20,7 Milyar Dan BJBR Sendiri memiliki Price earning ratio Ratio PI Sebesar 6,67 Ini membuat BJBR Sebenarnya Secara valuasi Juga bisa kita Kategorikan Cukup murah Dan BJBR Memiliki Market capital Atau nilai pasar Sebesar 10,68 Triliun Dan BJBR Sendiri Memiliki Rentang harga Sebesar 860 Sampai 1160 Jadi rentang harga BJBR Adalah 860 Sampai dengan 1160 Jadi Cukup Mahal Harga saat ini 1085 Kalau kita lihat Secara bulanannya Tapi kalau kita lihat Secara year to date Harga tertinggi Dari BJBR Sejak awal tahun Adalah 1285 Sedangkan harga tertinggi BJBR Untuk 5 tahun terakhir Adalah 3510 Investor asing Tercatat Melakukan penjualan bersih Atau net for and sell Sebesar 217,18 miliar Hari ini Di BJBR Dengan Broker GR Tampil juga Sebagai top net buyer Dan Top net sellernya Adalah Broker MS Dan bagi kami BJBR memiliki support Di angka 1040 Dengan resistennya Di 1180 Jadi BJBR Memiliki support 1040 Dengan resisten Sampai dengan 1180 Trading range nya Dan Terakhir Last but not least Kita pindah ke Sektor konstruksi Dimana Di sektor konstruksi Ada Adikarya Persero TBK Atau Adi Kode sahamnya Adhi Adi Hari ini Diperagangkan dengan Rentang yang sangat sempit Dari 575 Sampai dengan 585 Dan Ditutup di harga terendahnya 575 Atau Mengalami penurunan 10 poin Atau 1,71% Dan total transaksi Yang terjadi di Adikarya Memang tidak terlalu banyak Hanya 3,78 miliar Price earning ratio Dari Adi juga Sangat besar Ya ini 99,82 Dan market capital Atau nilai pasar Dari Adi adalah 2,07 triliun Dan kalau kita lihat Adikarya sendiri Sudah mengalami Pelemahan Dua hari berturut-turut Dan rentang harga Bulanan Adi Adi adalah Dari 490 Sampai dengan 620 Harga tertinggi Adi dari awal tahun Adalah 1,230 Dan harga tertinggi Adi dalam 5 tahun terakhir Adalah 2,910 Investor asing Mencatatkan Total jual bersih Pada Adikarya Sebesar 127,66 Juta Rupiah Hari ini Dan yang tampil Sebagai top net buyer Atau pembeli Paling banyak Adalah Broker AO Dengan top net sellernya Adalah broker SQ Dan bagi kami Adikarya memiliki support Di 575 Dengan Resisten Di 645 Jadi trading range Kami untuk Adikarya Adalah 575 Sampai dengan 645 Demikianlah 3 saham Yang kami Rekomendasikan Bila Anda Ingin melihat Hasil-hasil Rekomendasi kami Anda bisa melihatnya Di Instagram kami Di Carakaya.id Dan Semoga Bermanfaat Tetap Sehat Tetap Semangat Maju terus Dalam capai profit Maksimal di pasar modal Indonesia Dan jangan lupa Untuk selalu Berusaha Bahagia Sampai jumpa Di berbagai Insight Dan informasi Menarik lainnya Dari Carakaya.id Sampai jumpa